Cek cek, satu dua, halo? Oke ya halo, kenalkan nama saya Cesar. Saya disini ingin sedikit berbagi pengalaman saya di sebuah server roleplay, Grand Theft Auto San Andreas. Tapi sebelum kita masuk ke inti pembahasannya, saya akan memberikan sedikit gambaran tentang apa itu Grand Theft Auto San Andreas. Grand Theft Auto San Andreas adalah sebuah game yang dibuat oleh Rockstar pada tahun 2004. Game ini bertemakan RPG Open World. Game ini adalah yang terbaik pada eranya. Sampai akhirnya pada tahun 2008, Rockstar kembali mengeluarkan salah satu seri selanjutnya dari Grand Theft Auto, yaitu Grand Theft Auto IV atau GTA IV. Dan juga yang terakhir pada tahun 2013, Rockstar kembali mengeluarkan seri yang terakhir yaitu Grand Theft Auto V atau GTA V. Namun, Grand Theft Auto San Andreas tidak berhenti sampai di situ. Banyak para fans yang mengembangkan game tersebut. Salah satu caranya menjadikan game ini menjadi game online. Oke, kita masuk ke pembahasannya. Tahun 2010, terbentuklah sebuah server roleplay GTA San Andreas di Indonesia yang bernama Jogja Gamers. Server ini juga menjadi server terbesar dengan player paling banyak se-Indonesia. Mungkin juga Asia Tenggara. Dan juga server ini sudah berjalan selama kurang lebih 10 tahun. Ngomong masalah roleplay, pasti banyak yang nanya, apa itu roleplay? Secara bahasa, role adalah peran. Play adalah bermain. Digabung menjadi peran bermain. Bucanda, 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 bucanda. Artinya adalah bermain peran. Jadi, intinya, kalian akan memainkan peran karakter kalian di game tersebut. Gak cuma di GTA, tapi di semua game yang bertema roleplay. Kembali ke Jogja Gamers, disini menyediakan sekali banyak fitur. Mulai dari pekerjaan, faction, gangster, dan masih banyak yang lainnya. Jadi, saya akan memberikan sedikit fitur-fitur yang diberikan server ini kepada kalian. Jadi, langsung saja, mari kita mulai. Hal yang paling utama dilakukan dalam roleplay adalah karakter kalian. Disini, kalian bisa meng-custom karakter kalian. Kalian akan diberikan banyak pilihan, skin tentunya. Gak cuma skin, loh. Kalian juga diberikan aksesoris seperti topi, topeng, rambut, dan masih banyak yang lainnya. Karakter saya disini adalah seorang pria umur 30 tahun, memakai kacamata di kepalanya, dan sedikit sentuhan klasik buat menarik perhatian para wanita. Kedua, kalian pasti membutuhkan uang disini, kan? Cara dapetinnya? Banyak pekerjaan yang disediakan disini. Mulai dari mekanik, petani, supir truk, penebang kayu, builder atau arsitek, dan juga supir taksi. Gak cuma pekerjaan tadi yang bisa dikerjakan. Kalian juga bisa memancing, menjadi supir bus, tukang sampah, sweeper atau pembersih jalanan, dan juga supir forklift. Tetapi, kalau kalian ingin pekerjaan yang lebih menantang, kalian bisa menjadi kurir pengantar paket ilegal, atau yang bisa disebut sebagai smuggler. Yang dimana, kalian beresiko dikejar oleh polisi apabila ketahuan. Di sini, kalian juga bisa mengembangkan ketahanan tubuh karakter kalian, yaitu dengan cara pergi ke gym dan melatih tubuh kalian. Dan kalian juga dipaksa untuk memenuhi kebutuhan kalian sehari-hari, yaitu makan dan minum. Yang dimana, kalian bisa membelinya di restoran yang tersedia. Dan juga, kalian bisa menggunakan senjata disini untuk kebutuhan roleplay. Kalian bisa membelinya di toko senjata, dan melatih skill kalian dalam tembak-menembak. Jogja Gamer saat ini sudah menyediakan tiga faksyen yang di bawah pemerintahan, yaitu polisi atau SAPD, paramedis atau SAFD, dan juga media atau disebut sebagai Sun News. Tidak cuma faksyen pemerintahan, disini juga ada families, atau bahasa lainnya adalah gangster, yang dimana mereka lebih mengerjakan hal-hal yang berbau ilegal. Tidak cuma itu, kalau kalian suka mobil, disini juga ada komunitas pecinta mobil, yang dimana mungkin kalian akan diberikan kegiatan seperti modifikasi, balapan, dan masih banyak yang lainnya. Ngomong soal modifikasi, kalian juga bisa memodifikasi kendaraan kalian disini, mulai dari memodifikasi mobil di workshop, yang dimana akan dimodifikasi sesuai dengan basic GTA San Andreas itu sendiri. Tetapi, kalian juga diberi kebebasan dalam memodifikasi, yaitu di modshop. Disini, kalian bisa menambahkan bagian-bagian menarik sesuai keahlian kalian, yang dimana mobil yang biasa aja seperti ini, berubah menjadi seperti ini. Bicara soal roleplay di GTA San Andreas, pastinya kalian bakalan butuh tempat tinggal. Kalian disini juga bisa membeli properti, yaitu rumah, apartemen, atau flat, dan juga garasi pribadi, jika kalian suka mengoleksi kendaraan. Gak cuma rumah dan apartemen, kalian juga bisa membeli bisnis, mulai dari restoran, toko, toko elektronik, toko sport, toko furnitur, toko baju, dealer, bengkel pribadi atau workshop, dan juga ladang. Yang saya jelaskan barusan, itu hanya 40% dari yang server ini berikan seluruhnya. Kalian bisa mencoba langsung untuk bermain di server ini. Caranya, kalian pertama harus mendaftarkan diri kalian di Jogja Gamers UCP, lalu kalian akan disuruh untuk mengisi email dan password kalian. Setelah terdaftar, kalian bisa langsung login UCP kalian, dan membuat karakter disini. Pilih karakter, lalu create karakter, lalu isi nama karakter kalian, jenis kelamin, dan asal karakter kalian. Lalu, kalau kalian ingin mengetahui informasi lebih lanjutnya, kalian bisa cek forum resmi Jogja Gamers di jogjagamers.org. Karena, kalian disitu bisa mengetahui informasi yang berkaitan dengan server, mulai dari peraturan, pengumuman, update, dan masih banyak yang lainnya. Jadi, mungkin itulah penjelasan saya mengenai server ini. Dan sedikit informasi, saya sudah berada di server ini sejak Desember 2019, berarti sekitar 1 tahun lebih. Jadi, tunggu apa lagi? Segera bergabung bersama kami di Jogja Gamers, dan rasakan pengalaman roleplay terbaik kalian disini. Saya pamit undur diri, dan sampai jumpa. Selamat menikmati. Selamat menikmati.